Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Berbicara soal harga mobil tentunya hingga saat ini masih cukup tinggi untuk sebagian orang. Masyarakat Indonesia juga cenderung memiliki kendaraan roda 2 karena praktis dan harganya yang lebih murah. Namun bagaimana jadinya jika ada sebuah mobil yang memiliki harga layaknya motor serta dapat memuat 4 penumpang? Penasaran, seperti apa tampilan mobilnya? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update-an terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mobil tersebut ialah Changli CLZ KC003, sebuah mobil listrik murah dengan dimensi panjang 2450, lebar 1420, dan tinggi 1700 mm. Ukurannya yang kecil ini tentunya membuat mobil tersebut dapat digunakan untuk menyalip kendaraan terhusus dalam keadaan macet. Changli CLZ KC003 ini memakai baterai bertipe LED asid yang diklaim membutuhkan waktu pengisian hingga 5 jam. Mobil listrik ini juga memakai motor listrik atau dynamo berkekuatan 1000 Watt. Tapi, speed mobil listrik ini pun diklaim mampu hingga 30 km per jam dengan muatan penuh. Dari segi fitur juga tidak kalah menarik. Changli CLZ KC003 ini memiliki kamera mundur dengan kualitas gambar HD serta pemutar radio MP3 dan terdapat slot SD card. Bahkan, kerennya lagi mobil ini juga dilengkapi dengan sunroof layaknya mobil kekinian. Secara lengkap, pada dashboard di mobil ini terdapat monitor, HD reverse image, SD card MP3, USB charging port, head switch, headlight switch, serta outlet. Dengan kecanggihan berbagai fitur yang diberikan, ternyata berbanding terbalik dengan harga yang ditawarkan. Changli CLZ KC003 ini dijual dengan harga 1780 USD atau sekitar 25,5 juta rupiah. Tentu harga ini terbilang lebih murah dari all new Yamaha N-Max yang dijual pada pasar Indonesia. Gimana? Tertarik untuk memilikinya? Kalau kamu penasaran, bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Nah, itu dia. Salah satu mobil mungil dengan berbagai macam fitur, namun memiliki harga di bawah all new Yamaha N-Max. Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini, agar kita makin semangat untuk membahas informasi sebetar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update-an terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!